Halo Sobat Bunda, kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial menggendong bayi dengan teknik No-Sue Rinse Ring Nah, yang kalian butuhkan hanya satu jari dan juga sepasang ring gendongan Di sini saya pakai ring gendongan dari Kak Doni Kalian boleh pakai ring yang lain, misalkan ring aluminium dan ring milong Yang pertama yang harus diwaduhkan adalah ini di sisi Apa-apa namanya yang dilipat ini Ini teknik yang pertama ya Teknik yang pertama ini kita pakai simpul jangka di dalam ring Kemudian kita tepuk Ini, kelihatan ya Kemudian bukan di sini Terus kita ambil dulu ringnya Nah, di sini sudah ada ringnya, saya masukkan ke dalam sini Kelihatan kan Saya masukkan ke sini Terus, tangan saya masuk Pegang ringnya Pegang ringnya Nah, sekarang teknik yang kedua Nah, sekarang teknik yang kedua Nah, sekarang teknik yang kedua Yang kedua itu sama Kita sisif dulu Jari-nya Sampai rapi Kemudian Ini ringnya kita masukkan Ini ringnya Ini ringnya dimasukkan Kemudian tepuk Ini ringnya Ini ringnya Nah, sudah cuma ini saja Langsung kita pakai di batu Simpel banget ya Yang kedua ini Kemudian kita praktikin yang ketiga Yang ketiga sama juga Awalnya kita sisir dulu Untuk jariknya Kemudian masukkan ringnya Masukkan Masukkan Setelah ini Jari-nya kita masukkan ke ring yang kedua Kemudian Bentuknya jadi semacam ini Terus Baru kita pasang di Bahu Kalau saya suka pakai cara ini Jadi saya mau terus pakai cara ini Kemudian Di sini Sisa jariknya ini Kita sisir lagi Seperti ini Terus kita masukkan ke Kedua Lubang jarik Ke dua-duanya ya Kemudian Ini di tepuk Gini Sambil dirapikan Baru Ini dimasukkan ke ring yang bawah Baru Ini dimasukkan ke ring yang bawah Ini tempatkan Ringnya Tingnya pas di bawah Bahu Terus kita Ambil Ini Nah ini kita Ambil Anaknya nah kita masukin akap tangan tangan kita dari bawah ambil ini ambil ke sini lalu tempatkan kakinya di posisi M-shape jadi ini ditarik dulu kalau dirasa masih ada yang gendor kita lalu ke sini kemudian lewat ringnya kita tarik pastikan anak bisa kita cium kepalanya terus kakinya juga posisi M-shape sempurna sekian dulu tutorial kali ini dan juga 3 cara pemakaian ring untuk non-shape ring sling terima kasih sampai jumpa di tutorial selanjutnya ya doh selamat menikmati selamat menikmati